oke sebelum kita mulai saya mau jelasin ini mesin baru yang warna biru itu kabelnya masuk ke warna hitam lalu nanti setelah itu kita kabel kuning masuk warna kuning lagi ya kabel kuning dari mesin baru itu waktu ke warna kuning yang ada di mesin cuci bekasnya Nah sekarang itu merah kita masukin ke warna kuning yang di mesin cuci nah nanti penjelasannya secara teori-tabeknya kita lihat di video Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi dengan jirena dikali hari ini jirena channel asal membas masalah cara mengganti mesin pencuci baru dan cara mengonek kelistrikannya ya menentukan kelistrikannya itu yang mana ini berbeda warna kabel takutnya teman-teman ada yang belum tahu nih kita coba pelajari di sini nah ini untuk mesin yang baru ya ada red yellow dan blue merah kuning dan biru dan sedangkan aslinya tadi adalah kuning-kuning dan biru nah ini ini adalah wiring dasarnya ya dasarnya dia menggunakan mesin putar bolak-baliknya kuning ya Nah ini setelah kita siap pasang saya langsung aja ke pemasangan ini ada mounting tiga kakinya kita pasang di sini ini saya posisinya udah siap pasang ya enggak saya videokan waktu bongkarnya ini setelah mesin baru terpasang nah ini setelah mesin baru terpasang ini seperti ini Nah kita covernya kita tutup lagi ini Hai jadi saya enggak mendoin cara bongkarnya ya kalau cara bongkarnya ada di video-video saya sebelumnya Hai nah itu dia udah siap kita pasang ya dan jangan lupa juga pada saat mengganti mesin itu pulinya puli yang untuk timing belnya pasang nah ini untuk pemasangan timing belnya atau piwelnya seperti ini ya kita taruh dulu di pulinya puli mesin lalu kita sangkutin ke gearbox ya dan kita langsung putar aja ke kanan nanti dia akan menyesuaikan sendiri ya dengan realnya nah ini ini untuk detail pemasangannya adalah Nah kita copot kabel ini yang hitam ya dari tadi yang saya bilang itu kabel dasar yang power lama itu bukan biru hitam ya kabel powernya kamennya itu hitam yang mesin lama nah sekarang mesin baru itu warnanya biru ya sesuai di wiring diagram yang tadi di depan video ya di bawah video berarti biru ke hitam nih kita pasang biru ke hitam kita pasang kalian bisa menggunakan cara seperti ini atau menggunakan isolasi ya nggak papa ini biar kelihatan tapi aja saya pakai lagi Hai bagian yang putih-putihnya sambungan itu nah ini adalah merah-merah itu kita gabung ke kuning yang 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 jalur lama kan ada kuning-kuning ya yang ke kapasitor itu kita patokannya yang ke kapasitor aja kuning-kuning itu berarti untuk bolak-baliknya ya atau running-runningnya yang warna warna birunya common atau power nah yang sekarang bagian kuning lagi ya soalnya mesin yang baru ini ada tiga kabel warna biru merah sama kuning nah yang biru itu intinya power yang merah dan kuning ini untuk bolak-baliknya jadi yang merah sama kuning yang di mesin itu bebas mau bulat-balik ke kapasitornya yang kuning yang mana ya mau dipakai yang kuning yang mana yang bawaan mesin cuci ya ini sudah kita rapihin jangan lupa ini tali sling untuk pembuangan kita pasang lagi ya biasanya banyak teman-teman yang lupa atau saya juga pernah ngalaminya Hai nah oke setelah kita coba pasang kita coba untuk running ya apakah udah bisa berfungsi atau tidak mesin yang baru ini nah ini coba kita putar temernya nah alhamdulillah kan jalan jadi teman-teman jangan bingung intinya kalau ada kabel warna yang berbeda itu itu temen-temen jangan bingung kalau di mesin cuci bagian pengering eh pencuci ini dia selain power itu kan ada dua ya jadi itu bisa bulak-balik belak-balik bisa ya yo kita coba nah kan jadi intinya kabel yang berbeda warna dengan yang aslinya itu sangat mudah sekali ya kita baca di wayang diagramnya jadi tidak usah cari lagi oke gitu aja mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!